Ujar Nabi Muhammad, orang yang paling rugi, orang yang paling sial kainannya di akhirat adalah Seseorang yang mempunyai kesempatan untuk hadir di majelis ilmu, duduk dengan pembangak falang yat lubuh Tampinya kedahapun, itu orang yang rugi, orang yang sial Makanya kalau kita ada kesempatan, ada waktu yang kawat tiap malam, ada majelis hadiri Ada kawat tiap malam, seapapian kawat, seminggu, kawat bang, dua kali, tiga kali hadir di majelis Lakukan, aku kawat seminggu sekali saja, maka duduk, lakukan, walaupun sekali Orang yang paling rugi, orang yang paling sial kainannya di akhirat adalah Seseorang yang diberikan oleh Allah SWT ilmu, tapi ini diberikan kesempatan oleh Allah SWT waktu untuk hadir majelis ilmu Tapi ini kadangmu menggunakan kesempatan tersebut Bahkan kata Nabi Muhammad, orang yang paling rugi di hari kiamat adalah orang yang selama di dunia Mempunyai kesempatan untuk menuntut ilmu Mempunyai kesempatan dalam mencari ilmu Mempunyai kesempatan maksudnya, dia punya sehat Dia punya afiat, dia punya ada alatnya, punya kendaraan dan lain sebagainya Wasilah untuk sampai ke tempat ilmu Tapi dia tidak menuntut ilmu, itu orang yang paling rugi nantinya di hari kiamat Mudah-mudahan jangan ada yang tertentu dari orang tersebut InsyaAllah Amin